Laron penghisap darah jilid 6. 7 bintang pencabut nyawa. Akhirnya Siang Huhoa muncul juga di tempat itu. Begitu suara kelenengan berhenti berdenting, kuda berbulu merah itu pun berhenti berlari tepat di depan pintu perpustakaan Kipo Chai dan W.S. dengan sebuah gerakan tubuh yang enteng Siang Huhoa sudah melompat turun dari kudanya. Jui Gi yang menyusul ketat di belakangnya segera melompat turun juga dari kudanya dan berdiri persis di belakangnya, tubuh yang semula tegak bagai batang pit kini sudah terbongkok seperti udang Ebi. Maklum, kondisi badannya jelas tidak mampu menandingi Siang Huhoa, apalagi secara beruntun dalam 12 hari dia mesti menempuh perjalanan jauh, tiap hari harus menghabiskan waktunya duduk di pelana kuda sambil menempuh perjalanan jauh. Untuk itu semua dia sudah dua kali berganti kuda, jadi harus disyukuri kalau pinggangnya tidak sampai patah dua lantaran itu. Dengan menuntun kudanya terburu-buru dia berjalan di samping Siang Huhoa. Waktu itu Siang Huhoa sama sekali tidak memperdulikan dirinya lagi, jagoan muda ini sedang mengalihkan sorot matanya ke arah N.Y.O. Sin, memandangnya dengan sinar kaget bercampur tercengang. Kalau tidak terjadi suatu peristiwa besar, todak nanti sepagi ini sudah berkerungun begitu banyak opas di depan pintu rumah, ini kejadian yang sangat lumrah, orang bodoh pun pasti akan menyadari juga. Lantas, apa yang telah terjadi? Baru saja Siang Huhoa akan mengajukan pertanyaan, Nyo Sin dengan lagaknya yang angkuh sudah melotot ke arahnya sambil berteriak, siapa kau? Biarpun lagaknya masih menunjukkan gaya seorang pejabat, namun nada suaranya sudah tidak segalak tadi. Dandanan maupun kera berpakaian Siang Huhoa sudah menunjukkan kalau dia bukan berasal dari keluarga sembarangan, biasanya dia memang tak ingin cari masalah dengan orang yang berasal dari keluarga luar biasa. Bukannya menjawab Siang Huhoa malah balik bertanya, siapa pula dirimu komandan tertinggi dari pasukan opas kota ini jawab Nyo Sin sambil membusungkan dadanya. Oh ha ha, Nyo Sin ha ah, kau juga kenal aku Nyo Sin tampak melengat. Tidak kenal, hanya kebetulan di tengah perjalanan tadi Juigi sempat menyinggung tentang dirimu oh oh oh, kau belum menyebutkan namamu ujar Nyo Sin. Kemudian, lagak orang ini memang tak bisa terlepas dari kebiasaannya sebagai seorang pejabat negara, lagak tengi. Baru saja Siang Huhoa akan menjawab, Juigi yang berada di sampingnya telah menyela duluan, Nyo Taijin, dia adalah sahabat majikan kami, siapa namanya tukas Nyo Sin cepat. Siang Huhoa Siang Huhoa kali ini nada suara Nyo Sin penuh diliputi rasa kaget, heran dan tidak percaya, tampaknya dia pun merasa tidak asing dengan nama besar tersebut. Tu Xiao Tian segera memburu maju ke depan, siapanya, oh oh oh, rupanya Saudara Siang, kemarin Saudara Jui sempat menyinggung tentang dirimu, dia bilang kau pasti akan datang kemari. Siang Huhoa berpaling, diawasinya Tu Xiao Tian sekejap lalu balik bertanya, kau adalah Tu Xiao Tian, Saudara Tu Tu Xiao Tian manggut-emanggut. Rupanya Saudara Jui pernah menyinggung tentang aku di hadapanmu katanya. Konon kau adalah sahabat paling akrab dari Saudara Jui kalau bicara soal keakraban, mungkin hubungan kami masih kalah jauh dibandingkan hubunganmu dengannya, aku baru kenal dia sekitar 3 tahun yang lalu keakraban. Dan suatu hubungan persahabatan tidak dinilai dari pendek panjangnya masa perkenalan, ada orang yang begitu berjumpa lantas hubungan jadi akrab, ada pula yang sudah berkenalan sejak 10 tahun berselang, Tapi hubungannya tidak lebih hanya sekedar teman perkataanmu memang ada benarnya juga, cuma tak terbantahkan bahwa hubungan persahabatanmu dengannya jauh lebih kental dan akrab ketimbang hubunganku dengannya atas dasar apa kau berkata begitu seperti contohnya dalam peristiwa ini. Dia tidak pernah mau menjelaskan kepadaku secara terperinci, tapi dia justru siap berterus terang kepadamu, agar kau bisa melakukan penyelidikan baginya Oye Asyang Huhoa tampak agak tertegun kemudian berpikir dengan wajah sangsi. Dia memang tidak mengerti dengan ucapan Tus Yautian itu, apa makna dibalik ke semuanya itu? Kemudian bila ditinjau dari sudutmu ujar Tus Yautian lebih jauh, begitu Juigi datang menyampaikan kabar. Nyatanya kau segera berangkat menuju kemari, bila bukan disebabkan hubungan kalian yang begitu akrab. Mana mungkin Kasudi berbuat demikian Siang Huhoa tertawa hambar, dia segera mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain, katanya, Sepagi ini kalian semua sudah bergerombol di tempat ini, apakah dalam gedung perpustakaan Kipocai sudah terjadi peristiwa yang amat serius betul apakah majikanku sudah ketimpa musibah selaju Igi tak tahan. Sebelum Tus Yautian sempat menjawab, tiba-tiba N.I.O. Sin menyela dari samping, Dari mana kau bisa tahu kalau majikanmu ketimpa musibah aku hanya menduga tepat amat dugaanmu itu jengek N.I.O. Sin lagi sambil tertawa dingin. Berubah hebat paras muka Juigi setelah mendengar perkataan itu, tanyana dengan perasaan terperanjat, Bagaimana keadaan majikanku sekarang N.I.O. Sin tidak menjawab pertanyaan itu sebaliknya malah bertanya lagi, Sejak kapan kau tinggalkan gedung perpustakaan Kipocai bulan 3 tanggal 7 kemana mendapat perintah dari majikanku untuk menghantar sepucuk surat ke perkampungan Bang Hoa San Ceng? Untuk diberikan kepada siapa kembali N.I.O. Sin mendesak. Seria berpaling ke arah Syang Hoa, sahut Juigi, untuk pemilik perkampungan Bang Hoa San Ceng, Chuan Syang selama tenggang waktu ini, apakah secara diam-diam kau pernah berbalik kemari sekarang? Juigi baru merasa kalau N.I.O. Sin sedang menginterogasi dirinya, seakan sudah menganggapnya sebagai seorang tersangka, Sambil tertawa getir dia pun berkata, N.I.O. Tai Jin, jarak antara Kipocai dengan perkampungan Bang Hoa San Ceng itu sangat jauh, Untuk pulang pergi dibutuhkan waktu paling tidak 12 hari apa betul begitu N.I.O. Tai Jin, Kalau tidak percaya dengan perkataan hamba, silahkan utus orang untuk membuktikannya, Setiap rumah penginapan yang hamba gunakan masih tercatat rapi. Tai Jin bisa telusuri semua tempat untuk mencocokkan perkataan hamba tidak usah N.I.O. Sin segera mengulapkan tangannya. Jadi N.I.O. Tai Jin sudah percaya terlalu awal untuk berkata begitu Juigi menghela nafas panjang, Sementara dia ingin berkata lagi, S.I.O. Hoa sudah menukas duluan, Sebenarnya apa yang telah terjadi dengan saudara Juigi dia sudah lenyap selama 2 hari kata T.S.I.O. Tian. Kejadiannya berarti pada malam tanggal 15 tanya S.I.O. Hoa terperanjat. Benar. Kembali N.I.O. Sin menyela pembicaraan itu, Tanyanya kepada S.I.O. Hoa, Dari mana kau bisa tahu kalau peristiwa tersebut terjadi pada malam tanggal 15 Sebab 2 hari berselang tepat tanggal 15, Raja Laron punya kebiasaan munculkan diri di malam tanggal 15, Persis saat bulan sedang purnama begitu pernyataan itu diutarakan, Paras muka N.I.O. Sin dan T.S.I.O. Tian seketika berubah sangat hebat. Dari mana kau bisa tahu kalau saat itu si Raja Laron telah menampakkan diri desak N.I.O. Sin lagi? Siapa bilang aku tahu tadi, bukankah kau berkata Raja Laron muncul pada malam tanggal 15, Di saat bulan sedang purnama, Tadi aku kan bilang si Raja Laron punya kebiasaan berbuat begitu Jadi kau pun mengetahui tentang kebiasaan S.I.O. Raja Laron Kalau cerita dongeng tentang Laron penghisap darah pun ku ketahui, Masa kebiasaan S.I.O. Raja Laron tidak ku pahami sambil yang menggut-menggut tu S.I.O. Tian segera berkata, Atas dasar apa kau merasa yakin kalau lenyapnya Jui Pahai ada hubungan yang sangat terat dengan Laron penghisap darah Belum pernah kugunakan kata yakin kau tidak pernah menyebut kembali N.I.O. Sin berseru, Lantas dari mana kau bisa tahu kalau kedua hal itu saling berhubungan? Apakah di dalam surat yang ditulis saudara Jui untukmu, Dia sudah menyinggung tentang peristiwa aneh yang telah dialaminya pada permulaan bulan kembali tu S.I.O. Tian menyelah S.I.O. Hoa Manggut-manggut membenarkan Apa yang ditulis dalam suratnya Laron penghisap darah tiap hari mengintai, Nyawa kami berada di ujung tanduk karena itu kau buru-buru datang kemai Y.A.A.A. Dan kelihatannya kedatanganku sedikit agak terlambat apalagi yang telah dia katakan kepadamu kembali tu S.I.O. Tian bertanya Semua kejadian yang dialaminya sejak tanggal 1 hingga tanggal 6 telah dia sampaikan kepadaku secara terperinci dan jelas berbinar Sepasang M.I.O. Sin sesudah mendengar jawaban tersebut, baru saja dia akan menimerung, T.I.O. Tian telah berkata duluan, tanggal 2 aku bersama dia berada di tepi telaga Saat itulah kami telah berjumpa dengan 2 ekor Laron penghisap darah, salah satu di antaranya malah sempat menggigit ujung jariku Apakah dia juga menyinggung tentang peristiwa ini benar? Dia sempat menyinggung soal ini jawab S.I.O. Hoa, kemudian sambil menatap wajah orang dengan sorot metel, tajam Terusnya, apa benar telah terjadi peristiwa semacam ini benar? Sama sekali tidak bohong tu S.I.O. Tian mengangguk Agak berubah air muka S.I.O. Hoa Jadi di kolong langit benar-benar terdapat makhluk semacam Laron penghisap darah tegasnya Memangnya tak ada kelihatannya kau begitu yakin Aku sangat yakin, karena aku memang berasal dari wilayah S.I.O. Siang Hoa Oh, Laron semacam itu memang merupakan makhluk khas dari hutan seputar wilayah S.I.O. Siang Sudah sejak zaman dulu makhluk tersebut hidup di sana Mereka benar-benar pandai menghisap darah Kalau soal ini mah aku kurang yakin, bisik tu S.I.O. Tian Kalau ku tinjau dari isi surat yang ditulis Saudara Jui, kelihatannya Laron itu selain pandai menghisap darah, bentuknya pun sangat aneh, khas dan memiliki warna yang sangat indah Kalau dibilang bentuknya aneh, khas dan berwarna indah, rasanya dia memang tidak berbohong tu S.I.O. Tian menegaskan Kemudian setelah berhenti sejenak, terusnya, tidak usah melihat makhluk tersebut dengan metu kepala sendiri pun Kita bisa membayangkan betapa aneh dan indahnya binatang itu dari nama-nama yang diberikan orang O.O.H. Mereka punya banyak nama Apa saja di wilayah S.I.O. Tian Kebanyakan orang menyebutnya Laron penghisap darah, tapi ada juga yang menyebut Laron berwajah setan, Laron bermata iblis, Laron bermata burung hantu Bagaimana sih bentuk Laron itu tidak tahan? Siang Hu Hoa bertanya lebih jauh Bentuk luarnya tidak jauh berbeda dengan kebanyakan Laron, tapi warnanya sangat berbeda Laron penghisap darah mempunyai tubuh berwarna hijau kemala Sepasang sayapnya berwarna hijau pula Hijau kemala itu warna yang cantik dan indah Kenapa dikatakan menyeramkan? Sebab dibalik warna hijau yang menyelimuti seluruh badannya Khusus pada bagian sayapnya justru penuh ditebari garis-garis merah darah yang mencolok Di atas sepasang sayapnya itu terdapat pula garis merah yang berbentuk seperti mata Meteo berwarna merah dah sehingga sekilas pandang mirip sekali dengan sepasang meteo hantu yang berlumuran darah Oh oh oh, tidak aneh kalau ada begitu banyak nama sebutan sekarang Siang Hu Hoa baru paham Tu Siaw Tian kembali mengalihkan pokok pembicaraan Ujarnya, peristiwa yang terjadi selama berapa hari belakangan memang terasa aneh sekali Bukan cuma aneh bahkan sulit dipercaya dengan akal sehat Hmm, aku pun sependapat dengan pandanganmu itu Mana mungkin di dunia ini terdapat setan hantu atau siluman dan sebangsanya Mana mungkin istrinya adalah jelmaan dari laron penghisap darah Mana ada siluman laron di jagad raya ini Begitu perkataan itu diutarakan, suasana pun berubah jadi gempar Hampir semua yang hadir dibuat terperanjat dan keheranan Siapa bilang istrinya adalah jelmaan dari laron penghisap darah Siapa bilang dia adalah siluman laron tidak kuasa N.I.O. Sin berteriak keras Apakah dia menulis begitu di dalam suratnya? Tanya Tu Siaw Tian pula Kini giliran Siang Hu Hoa yang melengat Jadi kau tidak mengetahui secara keseluruhan peristiwa yang terjadi Waktu itu dia balik bertanya Ternyata Tu Siaw Tian tidak menyangka akan hal itu Berarti kau hanya tahu peristiwa yang terjadi pada tanggal 1 saja Kembali Siang Hu Hoa bertanya Dia pernah menyinggung soal peristiwa yang dialami pada tanggal 1 malam Tapi kemudian sejak tanggal 3 aku mendapat tugas hingga mesti pergi dari sini Ketika balik lagi waktu sudah menunjukkan tanggal 14 bulan 3 malam pada tanggal 14 dan 15 Apakah kau pernah bersuah dengannya selama 2 hari ini? Kami selalu bersama Ketika bertemu, apakah dia sempat mengatakan sesuatu kepada mu Tu Siaw Tian menggeleng? Aku pernah bertanya, tapi dia sepertinya enggan untuk menjawab katanya Bila ku tinjau dari apa yang kau utarakan tadi Seakankah sudah tahu secara jelas semua persoalan ini Perasaan menyesal sempat melintas di wajah Tu Siaw Tian Sahutnya kemudian Kalau bukan begitu, tak nanti aku bisa mengorek keterangan Sebanyak itu sudah berapa lama kau bekerja di kantor pengadilan Laksan bun 10 tahun lebih Tidak heran kalau kau pun berhasil mengorek keterangan dari mulutku Tampaknya kau selalu menggunakan care seperti ini Untuk mengorek keterangan dari para tersangka care Si bukan cuma itu saja Masih banyak macam Wah, kalau begitu aku mesti lebih waspada lagi Jika harus berbicara lagi dengan orang-orang dari kalangan kalian Di kemudian hari Tu Siaw Tian tidak menanggapi ucapan itu Kembali dia mengalihkan pokok pembicaraan Tanyanya, apalagi yang saudara Jui terangkan di dalam suratnya kepadamu Sebelum siang Hu Hoa menjawab N.Y.O. Sin sudah menimbrung lagi dengan suara keras Apakah surat itu masihkah simpan Masih kau bawa dalam sakumu Tidak sekarang surat itu berada Di mana perkampungan Ben Hoa San Ceng Kau taruh di mana dalam perkampunganmu itu Dalam kamar Baca ku jawab siang Hu Hoa ketus Ditatapnya pembesar itu sekejap dengan pandangan dingin Kalau begitu akan ku utus anak buahku untuk pergi mengambilnya sayang Kecuali aku sendiri Tidak pernah ada orang lain yang sanggup mengambil dan membawa pergi Benda apapun yang tersimpan dalam kamar Baca ku di perkampungan Ben Hoa San Ceng Mendengar perkataan itu N.Y.O. Sin kontan tertegun dan tidak sanggup berkata-kata lagi Siang Hu Hoa tidak menggubris dia lagi Seraya berpaling ke arah Tu Siao Tian Ujarnya Ketika lenyap tidak berbekas Kebetulan saudara Jui sedang berada di mana Di dalam ruangan perpustakaannya Kipo Chai apakah di dalam ruang perpustakaan Waktu itu hadir orang lain Rasanya sih tidak ada di luar perpustakaan Aku dan kedua anak buahku Berjaga-jaga di situ Apa yang sedang kalian bertiga lakukan Waktu itu lantaran khawatir Pada malam tanggal 15 Benar-benar akan terjadi peristiwa yang tidak diinginkan Maka aku mengajak dua orang anak buahku Untuk bersiaga di sini Maksud kami Bila terjadi sesuatu kegaduhan Maka kami bisa segera memberi bantuan Kalau memang bermaksud begitu Kenapa kalian tidak sekalian bergabung dengannya Di dalam ruangan Sebab dia bersikeras menampik tawaran kami Oh ya Alasannya Dia tidak ingin ada teman yang mempertaruhkan jiwa Demi dirinya Maka dari itu Kalian bertiga hanya bisa berjaga-jaga Di luar perpustakaan Itu siya utian Mengangguk membenarkan Sebenarnya bagaimana Kisah kejadian itu Tanya siang huhoa lagi Waktu itu kami bertiga Berjaga di dalam gardu Di luar halaman perpustakaan itu Sambil mengawasi gerak-gerik Di sekeliling tempat itu Sejak kentongan pertama Hingga kentongan kedua Dari kentongan kedua Hingga kentongan ketiga Selama itu suasana sangat tenang Tapi begitu tiba pada kentongan ketiga Apa yang terjadi Tiba-tiba terdengar jeritan Kaget dari dalam ruang perpustakaan Kalian yakin dia Yang menjerit tu siya utian mengangguk Waktu itu bayangan tubuhnya Menempel di atas kertas jendela Begitu berkumandang suara jeritan Bayangan tubuhnya Segera melejit ke udara Diikuti suara gemerincing senjata Yang diloloskan dari sarung apa Yang dia teriakan Hanya tiga kata Laron penghisap darah Apa pula yang terjadi Sesudah dia meloloskan pedangnya Tanya siang huhoal lebih jauh Tubuh dan pedangnya melejit Bersama ke udara Itulah tujuh bintang pencabut nyawa Pedang sakti perenggut sukma Biarpun selama tiga tahun belakangan Ilmu tersebut tak pernah dilatih lagi Namun bukan setiap orang mampu menghadapi serangan maut itu Sayang musuh yang dia hadapi kali ini Bukan manusia selatu siya utian Setelah dia melancarkan serangan dengan pedangnya Apa pula yang terjadi Tiba-tiba seluruh cahaya lentera Di dalam perpustakaan padam Disusul kemudian semua suara Yang semula gaduh mendadak Jadi hening Sepi dan tidak kedengaran sedikit suara pun Ketika kami bertiga menerjang masuk dengan menjebol pintu Bayangan tubuhnya sudah lenyap tak berbekas Yang kami jumpai hanya dua buah sayatan bekas Bacokan senjata di ujung meja tepi lentera Serta sebercak darah kental Bisa jadi bercak darah itu berasal dari darah musuh Setelah berhasil pukul mundur musuhnya Dia segera melakukan pengejaran kata siang huhoal Tapi semua pintu dan jendela berada dalam keadaan tertutup Kami saja masuk dengan menjebol pintu Sementara semua jendela terkunci dari dalam Dengan care apa dia meninggalkan ruangan ini Kalian yakin tidak keliru siang huhoa Mulai mengerutkan dahinya Kami sudah memeriksanya berulang kali Dan yakin tidak salah siang huhoa Tidak bicara lagi Dia mulai termenung sambil memutar otak Setelah menghela nafas panjang Tusiao Tian berkata lagi Kecuali di dalam waktu yang relatif singkat Dia sudah dimakan kawanan laron Penghisap darah itu hingga tulang Belulangnya pun ikut termakan Atau dia terkena kekuatan siluman dari si raja laron Hingga badannya menguap jadi asap Kalau bukan begitu Dia pasti memiliki ilmu penembus dinding Kalau tidak Tak mungkin dia bisa meninggalkan perpustakaan itu Tanpa kami ketahui Perpustakaan itu berada di mana Tiba-tiba siang huhoa bertanya Cepat bawa aku kesana Belum sempat tu siang tian memberikan jawaban Juigi yang berada di sampingnya telah menyela duluan Siangnya ikuti hamba dia Segera berjalan meninggalkan tempat itu Tampaknya dia jauh lebih gelisah ketimbang siang huhoa Tanpa banyak bicara siang huhoa mengikuti di belakangnya Dengan cepat mereka berdua berjalan melewati di sisi Nyo Sin Sewaktu lewat mereka sama sekali tidak menggubris pembesar itu Seakan mereka sama sekali tidak memandang sebelah mata pun terhadap orang ini Bagaimana mungkin Nyo Sin bisa menelah rasa mendungkolnya Baru saja dia hendak menghardik Tu Syao Tian yang tiba di sampingnya segera menyela Komandan, kita pun harus segera masuk Nyo Sin Mengiakan seraya berpaling Ditatapnya tu Syao Tian dengan mata melotot Tampaknya dia segera akan mencaci maki anak buahnya ini Tampaknya tu Syao Tian tahu gelagat Buru-buru ujarnya lagi Nama besar siang huhoa sudah amat termasuhur dalam dunia persilatan Baik ilmu silatnya maupun kecerdasan otaknya Konon jarang yang bisa menandingi Asal dia mau membantu Aku yakin kasus ini bisa terkuak lebih cepat dan gampang Nyo Sin tertawa dingin Memangnya tanpa bantuan dia Kasus ini akan sulit terkuak dan terselesaikan sahutnya tidak terima Bukan begitu maksudku Kalau ada jalan pintas kenapa kita mesti berputar Komandan, tentunya kau paham akan teori ini Bukan dari mana kau bisa tahu kalau jalan yang bakal ku tempuh bukan jalan pintas Dan penyelidikan ku tak berakal lebih awal mengungkap kasus ini tu Syao Tian tertawa hambar Katanya, aku hanya tahu sampai sekarang kita masih tetap berada di sini Kalau memang komandan bisa menemukan kunci dari seluruh persoalan dalam sekilas pandangan Aku yakin kita pasti akan lebih cepat mengungkap kasus ini Nah, begitu baru masuk akal seru Nyo Sin sambil manggut Dia segera berpaling sambil memberi tanda Serunya, ayo anak-anak, ikuti aku di bawah pimpinan Nyo Sin Berangkatlah kawanan opas itu menuju ke gedung perpustakaan Kipocai Tentu saja tak ada orang yang menghalangi kepergian mereka Di mana Jui Gi dan Siang Hu Hoa bisa masuk Mereka pun dapat memasuki juga Jui Gi adalah kepala pengurus rumah tangga Di saat Jui Pahai tidak ada di rumah Kecuali Gityokun, urusan apapun yang terjadi di sana dapat dia putuskan sendiri Kini Gityokun sama sekali tidak munculkan diri Besar kemungkinan belum ada orang yang menyampaikan berita buruk ini kepadanya Hingga dia sama sekali tidak mengetahui akan terjadinya peristiwa ini Angin timur berhembus sepoi di tengah halaman Bunga dan gedaunan tampak berguguran dan mengotori permukaan tanah Ketika menelusuri jalan setapak di tengah taman itu Tidak tahan Nyo Sin berkata lagi Aku adalah komandan opas di wilayah ini Perduli dia seorang jago kenamaan dari dunia persilatan atau bukan Tanpa seizin diriku siapapun dilarang memasuki tempat kejadian kasus Barang setengah langkah pun Kalau tidak aku bisa menjatuhkan tuduhan Sebagai tersangka yang mencurigakan terhadap dirinya Semestinya memang begitu sahut tu siau tian sambil tertawa Tapi sayang hingga sekarang keluarga Jui tidak ada yang melaporkan kejadian ini kepada pengadilan Nyo Sin tertegun Sekarang posisi kita tidak jauh berbeda dengan posisinya tu siau tian berkata lebih jauh Kita semua sama-sama masuk kemari dengan status sebagai teman Jui Pahai Jadi kita datang bukan untuk menyelidiki kasus ini Tapi datang untuk menjenguk teman setelah berhenti sejenak Kembali terusnya Kini Jui Pahai tidak di tempat Nyonya rumah juga tidak nampak Maka bila Jui di si kepala rumah tangga merasa tidak senang menerima kita sebagai tamunya Jangankan memasuki perpustakaan itu Mau berdiam lebih lama di sini pun mungkin akan jadi masalah besar Sebab setiap saat dia berhak untuk mempersilahkan kita keluar dari sini Tapi, bukankah Jui Pahai telah lenyap kalau mereka bersikeras mengatakan tidak Apalah yang bisa kita lakukan? Kita bisa meminta Jui Pahai tampil keluar dan bertemu dengan kita semua Kalau mereka mengatakan bahwa tuan rumah tidak ingin menerima tamu Apa yang bisa kita perbuat? Atau kalau mereka mengatakan tuan rumah sedang bepergian Apa pula yang bisa kita perbuat? Tapi, bukankah kau menyaksikan dengan matu kepala sendiri? Tuduhan tanpa bukti sama sekali tidak ada kekuatan hukumnya Apalagi kejadian semacam itu memang sulit dipercaya dengan akal sehat Lalu, N.I.O. Sin mulai kelimpungan Kecuali keluarga Jui melaporkan kasus kejadian ini ke pengadilan Atau kita temukan mayat, kalau bukan begitu kehadiran kita tetap berstatus sebagai tamu Lalu bagaimana baiknya? Tanya N.I.O. Sin kemudian agak tergagap Biarkan saja siang huhoa yang berperan Kalau sampai dia yang memperoleh pahala Kita bisa kehilangan muda Dia adalah seorang anggota persilatan Sekalipun sudah berjasa Apa gunanya ehm? Benar juga perkataan itu Seandainya dia yang bekerja keras dan berhasil mengungkap kejadian yang sebenarnya Buat kita hal ini lebih banyak untungnya daripada rugi Kembali T.S.Y.O. Tian berkata Ehem, betul juga N.I.O. Sin emanggut emanggut Ditingjau dari mimik mukanya Dia seakan sudah punya rencana sendiri Tentu saja T.S.Y.O. Tian dapat melihat semua perubahan minik muka itu dengan jelas Buru-buru ujarnya lagi Tapi demi martabat dan harga diri Tentu saja dalam bidang ini kita pun mesti ikut berusaha Kalau bisa tentu saja komandan mesti bertindak lebih jenis Sehingga bisa mendahului dia sudah pasti harus begitu N.I.O. Sin manggut-manggut sambil mempercepat langkah kakinya Setelah memasuki pintu berbentuk setengah bulan dan melewati gardu di tengah halaman Tibalah mereka di depan gedung perpustakaan N.I.O. Sin dan T.S.Y.O. Tian langsung melangkah masuk ke dalam ruang gedung Pintu yang jebol masih tergeletak di tanah Hancuran daun jendela pun masih berserakan di sekeliling sana Segala sesuatunya masih berada dalam posi semula Kera kerja S.Y.O. Hoa sangat berhati-hati Dia sama sekali tidak menggeser benda apapun yang ada di situ Ketika N.I.O. Sin dan T.S.Y.O. Tian berjalan masuk ke dalam ruangan Dia sedang berdiri di depan meja sambil bergendong tangan Seluruh perhatiannya tertuju pada bercak darah yang tertinggal di atas meja Bercak darah itu sudah menghitam Sementara Jui Gi berdiri di samping S.Y.O. Hoa walaupun sorot matanya justru tertuju ke wajah orang itu Tiba-tiba S.Y.O. Hoa mengernyikan dahinya Melihat hal itu Jui Gi segera bertanya S.Y.O. ya, menurut pandanganmu apakah noda itu berasal dari darah manusia Rasanya sih mirip, tapi darah lama atau darah baru tidak ada bedanya Jadi lebih baik kita tanyai dulu opastu Dia tidak perlu berpaling sebab T.S.Y.O. Tian sudah menghampiri mereka dengan langkah cepat Begitu mendekat T.S.Y.O. Tian segera menjawab Aku rasa itu darah manusia, tapi seperti juga kalian Aku pun tidak yakin 100% kenapa tidak terlalu yakin T.S.Y.O. Tian tertawa getir Walaupun aku pernah bertemu laron penghisap darah namun belum pernah menyaksikan darah dari laron-laron penghisap darah tersebut Aku tidak bisa membedakan apakah darah dari laron penghisap darah sama seperti darah dari manusia sebelum terjadinya peristiwa ini Apakah kalian tidak pernah berjumpa dengan laron penghisap darah tanya S.Y.O. Hoa kemudian Belum pernah T.S.Y.O. Tian menggeleng Setelah kejadian, apakah kalian juga tidak melihat laron penghisap darah itu terbang pergi dari hadapan kalian Sekali lagi T.S.Y.O. Tian menggeleng, juga tidak sahutnya Sewaktu kami menerjang masuk dengan menjebol pintu, tidak sekor pun laron penghisap darah yang kami saksikan Dan dia juga sudah lenyap tidak berbekas T.S.Y.O. Tian mengangguk tanda membenarkan S.Y.O. Hoa menyapu sekejap sekeliling ruangan Kemudian tanyanya lagi, waktu itu apakah posisi dan keadaan di dalam perpustakaan persis seperti keadaan saat ini? Benar, aku berusaha agar segala sesuatunya tetap berada pada posisi semula selama dua hari terakhir Aku percaya kalian pasti sudah mendatangi tempat ini dan melakukan pelacakan secermat Mungkin segala sesuatunya telah kami periksa dengan seksamatu S.Y.O. Tian membenarkan Kemudian setelah menyapu sekeliling tempat itu sekejap, terusnya gedung perpustakaan ini tidak terlalu luas Untuk memeriksa dan melacak setiap jengkal tanah di dalam Kipo Chai ini tidak perlu waktu satu hari EHM Bila ku tinjau dari ungkapanmu itu, berarti setiap jengkal tanah di dalam gedung Kipo Chai ini sudah kalian lacak dan periksa dengan seksama untuk kesetian kalinya T.Y.O. Tian mengangguk Kemarin, lingkup penyelidikan kami malah sudah diperluas hingga ke setiap sudut tempat di dalam kota apa berhasil menemukan sesuatu Tidak, dia seakan sudah berubah jadi segelung asap, seongguk debu yang terbang melayang dan menyebar ke angkasa Hilang lenyap dari permukaan bumi dengan kening semakin berkerut siang huhoa mulai berjalan mondar-mandir dalam ruangan Sembari berjalan gumamnya tiada hentinya, jelas-jelas gedung perpustakaan ini berada dalam keadaan terkunci Bagaimana mungkin di dalam waktu yang amat singkat seorang manusia yang begitu besar bisa hilang lenyap tidak berbekas Memangnya ini sulapan? Memangnya dia punya ilmu siluman? Kau pun percaya dengan segala macam ilmu siluman atau setan iblis dengan pandangan keheranan tu siang huhoa mengawasinya Tentu saja tidak percaya jawaban siang huhoa sangat hambar Kalau tidak, lantas bagaimana penjelasanmu tentang peristiwa ini siang huhoa tidak menyahut Sesungguhnya dia memang tidak tahu bagaimana mesti memberikan penjelasannya Mendadak dia menghentikan langkah kakinya lalu berputar berapa kali di sekeliling dinding ruangan Pintu rahasia Sorot metel, tu siang huhoa ikut bergerak menyusul gerakan pemuda itu Tiba-tiba dia berseru, ak-ah-ah Ada beberapa hal hampir saja aku lupa untuk menyampaikan kepadamu soal apa siang huhoa segera menghentikan langkahnya Malam tanggal 15, ketika aku bersama kedua orang anak buahku sedang berjaga di luar gedung perpustakaan Tiba-tiba dia membuka pintu dan berjalan keluar Dia mengundangku untuk berbicara apa saja yang dia katakan buru-buru siang huhoa bertanya Dia memberitahu kepadaku bahwa juigi sudah diutus ke perkampungan bang huhoa san ceng untuk mengundang kehadiranmu Dia bilang kau pasti akan tiba di sini selain itu Dia pun berkata kalau sebuah catatan terperinci yang berisikan semua kejadian yang dialaminya selama belasan hari ini telah dipersiapkan dan disimpan menjadi satu dengan sepucuk surat Di mana disimpannya dia tidak beritahu Katanya dengan kecerdasan dan kemampuanmu seharusnya tidak susah untuk menemukannya Mendengar itu siang huhoa segera tertawa getir Namun dia tidak berkata-kata Setelah berhenti sejenak, kembali tu siautian berkata Katanya, asal kau berhasil mendapatkan kitab catatan itu dan membaca isinya maka semua kasus peristiwa ini akan terkuat lebih jelas Tidak sulit bagimu untuk menemukan latar belakang yang sebenarnya dari kematiannya Kalau kau dengar dari penjelasanmu itu, seolah dia sudah tahu bakal mati, sudah tahu kalau keselamatan jiwanya terancam Tapi, kenapa dia tidak mencari suatu tempat yang aman dan mengungsi untuk sementara waktu gumam siang huhoa dengan kening berkerut Sebab dia beranggapan mau lari ke ujung dunia pun tidak ada gunanya Sebab dia tidak akan bisa lolos dari musibah ini setelah menghela napas panjang Kembali meneruskan, tampaknya dia seolah-olah sudah yakin kalau kawanan laron penghisap darah itu adalah jelmaan dari setan iblis Bukankah orang kuno selalu berkata, setan iblis adalah makhluk yang serba tahu dan serba bisa tanpa terasa siang huhoa ikut menghela napas panjang Menurut apa yang ku ketahui ujarnya, selama ini dia bukan termasuk manusia yang terlalu percaya dengan setan Iblis, kenapa dalam waktu singkat pandangan dan prinsipnya bisa berubah drastis setelah memandang lagi sekeliling tempat itu sekejap Kembali dia bergumam, gedung perpustakaan Kipo Chai bukan terhitung sebuah tempat yang kelewat kecil Memangnya gampang untuk menemukan sepucuk surat dan sebuah buku catatan dari dalam gedung sebesar ini Kalau dalam hal ini tentu saja kau tidak perlu kuatir Roya sewaktu dia membuka pintu dan mengajak aku berbicara Dia bilang surat dan buku catatan itu telah selesai dipersiapkan Setelah itu dia tidak pernah melangkah keluar dari gedung perpustakaannya Itu berarti surat dan kitab catatan itu seharusnya masih berada di dalam ruang perpustakaan ini Memangnya segampang itu analisamu Aku rasa analisaku ini bukan sederhana Bukankah kalian telah membuang banyak pikiran dan tenaga untuk memeriksa dan melacak setiap jengkal tanah di sini? Apa hasilnya? Apakah berhasil menemukan sesuatu? Tuh siau tian segera terbungkam Tidak bisa menjawab Siang Hu Hoa berkata lebih jauh Di antara kalian adakah seseorang yang mengerti soal alat rahasia? Tuh siau tian menggeleng Apakah kau mempunyai kesan tentang seseorang yang bernama Hian Kecu? Kembali siang Hu Hoa bertanya Apakah Hian Kecu yang kau maksud adalah seorang ahli teknik yang amat tersohor? Itu benar, dialah yang kemaksud Apa hubungannya dengan Hian Kecu? Dia justru murid adalah terakhir dari Hian Kecu Murid penutup Tuh siau tian tertegun Rasanya belum pernah kudengar dia mengungkap tentang hal ini Tapi kemudian setelah tertawa tambahnya Sekalipun dia mengerti tentang alat rahasia Dan menyembunyikan barang-barang itu dalam sebuah bilik yang dilengkapi alat rahasia Tapi setelah melalui pelacakan dan pemeriksaan yang begitu seksama dari kami semua Sehebat dan serapi apapun alat rahasia tersebut Semestinya tempatnya sudah berhasil kita temukan apa benar Begitu siang Hu Hoa tertawa Sinar matanya dialihkan ke bawah Lalu tambahnya, kalian sudah memeriksa seluruh permukaan lantai Kalau bisa dibalik, seluruh lantai gedung ini sudah kami balikan Atap ruangan seluruh atap pun sudah kami periksa Apakah seluruh dinding ruangan ini ada yang mencurigakan Sama sekali tidak jawab Tuh siau tian Kemudian setelah menyapu sekejap sekeliling tempat itu Tambahnya, setiap benda, setiap jengkal tanah di tempat ini Sudah kami periksa dengan sangat teliti Andai kata dipasang alat rahasia Dimana dia menaruhnya dia bisa memasangnya di segala tempat Oya perasaan ragu melintas di wajah Tuh siau tian Tiba-tiba siang Hu Hoa bertanya lagi Apakah gara-gara perkataanku tadi Kau baru terbayang kemungkinan di tempat ini sudah terpasang alat rahasia Tempoh hari sudah ku pertimbangkan kemungkinan itu Tapi tidak terlalu yakin oleh sebab itu dalam pemeriksaanmu yang lalu Kemungkinan besar, banyak tempat yang kau lewatkan karena kelelayan Kau mesti tahu, tombol rahasia yang dirancang oleh ilmu rahasia Hian Cicu tidak gampang ditemukan atas dasar Apakah kau begitu yakin kalau di sini sudah terpasang alat rahasia Tanya Tuh siau tian mendadak Sebab dibalik perkataannya, secara diam-diam dia sudah memberi tanda Berarti kau telah menemukan sesuatu Tuh siang Hu Hoa menggelengkan kepalanya sebagai pertanda jawaban Kembali dia menggeser langkah kakinya Kali ini dia menggeser langkah kakinya dengan lebih lambat Sementara sinar matanya berubah jadi lebih tajam dan lebih mencorong Dia sebentar bergeser, sebentar berhenti Hampir seluruh ruangan dijelajahi satu putaran lagi Sebelum akhirnya melangkah keluar dari ruangan itu Tuh siau tian dan juigi mengikuti terus di belakangnya N.Y.O. Sin yang melihat itu tanpa sadar Dia juga mengikuti pula di paling belakang Matahari memancarkan sinar remas menyinari seluruh halaman Kabut tipis tampak masih melayang di antara pepohonan dan bunga Setibanya di luar pintu, siang Hu Hoa mundur lagi sejauh tiga kaki Hingga tiba di depan gardu itu Kini dia berada dua depa jauhnya dan pintu ruangan Tuh siau tian segera menghampiri seraya berseru Malam itu kami pun berdiri di dalam gardu tersebut Sambil mengawasi gerak-gerik di dalam ruang perpustakaan Hmm, posisi ini memang cukup strategis Sahut siang Hu Hoa sambil mengangguk Satu-satunya kelemahan adalah tidak bisa melihat jelas keadaan Di belakang ruang perpustakaan Masya untung bagian belakang ruang perpustakaan Adalah sebuah dinding tembok Di situ juga tidak ada jendelannya Selatu siau tian Moga-moga saja di situ tidak ada pintu rahasianya Siang Hu Hoa nyelutuk Pintu rahasia tu siau tian melengak keheranan Siang Hu Hoa tidak berkata apa-apa lagi Dengan langkah lebar dia berjalan balik ke arah ruang perpustakaan Tu siau tian, Jui Gi dan Nye Osin Segera mengikuti di belakangnya Mereka bertiga seakan telah berubah menjadi anak buahnya lelaki itu Ternyata Siang Hu Hoa tidak jadi masuk ke dalam ruang perpustakaan Melainkan berjalan mengelilingi seputar gedung Gedung perpustakaan itu dikelilingi taman bunga yang sangat luas Waktu itu aneka bunga sedang mekar dengan indahnya Meskipun bulan ketiga sudah berjalan setengahnya Namun saat itu memang sedang musim bunga berkembang Mekarnya aneka bunga membuat suasana di situ begitu tenang dan nyaman Sayang Siang Hu Hoa tidak berminat untuk menikmati keindahan alam Dia hanya berhenti sejenak di bagian belakang gedung perpustakaan itu Di bagian belakang gedung ditanam sebatang pohon mawar dan beberapa batang pohon pisang-pisangan Gedung perpustakaan itu dibangun menghadap ke timur Waktu itu sinar Seng Surya yang baru terbit belum lagi mencapai bagian belakang bangunan itu Waktu itu sinar Metus Yang Hu Hoa sedang tertuju pada dinding di belakang pohon mawar Serta permukaan tanah di alas rak mawar Setelah berhenti sejenak kembali dia beranjak pergi Mengitari sudut lain dari gedung itu kemudian balik ke pintu depan Kini sekulung senyuman telah menghiasi ujung bibirnya Langkah kakinya jauh lebih ringan dan cepat Seakan setelah berjalan mengelilingi bangunan itu Dia berhasil menemukan sesuatu Waktu itu Tu Xiao Tian berjalan mengikuti di belakang Seng Hu Hoa Tentu saja dia tidak sempat melihat jelas senyuman itu Dia hanya melihat langkah kaki lelaki tampan itu lebih ringan dan lebih cepat Dia segera mempercepat langkahnya mendampingi Seng Hu Hoa Kemudia bisiknya Seng Heng, apakah kau berhasil menemukan sesuatu Seng Hu Hoa tidak menjawab Dia hanya mengangguk sambil meneruskan langkahnya masuk ke dalam ruang perpustakaan N.Y.O. Sin yang berada di belakang dapat mendengar semua pembicaraan itu dengan jelas Dan melihat dengan jelas pula Dia segera percepat langkah kakinya Sewaktu memasuki pintu Ruangan Dia sudah berebut untuk masuk mendahului Tu Xiao Tian Seng Hu Hoa sama sekali tidak menggubris tingkah laku orang ini Dia tetap berjalan masuk ke dalam ruangan dan baru berhenti setelah berada di depan dinding kurang lebih tiga depa di hadapan pintu masuk Perlahan-lahan sorot matanya dialihkan ke atas dinding itu dan menelitinya dengan seksama Dinding itu penuh bergantungan lukisan kuno Selain itu juga tergantung dua buah ukiran kayu yang besar lagi tua Kedua lembar ukiran kayu itu sama bentuknya Setengah kaki lebar dengan satu kaki tingginya dan masing-masing terpaku di kiri kanan dinding Ukiran yang berada di sebelah kiri menggambarkan seorang Dewi Jian Nian Kuan Im Sementara ukiran di sebelah kanan melukiskan seorang Milai Kaut Walaupun ukiran itu sangat halus dan indah namun bukan hasil karya dari pengukir kenamaan Kembali Siang Hu Hoa memeriksa sekeliling dinding itu Lagi-lagi sekulung senyuman tersungging di ujung bibirnya Buru-buru N.Y.O. Sin menyusul ke samping Siang Hu Hoa Setelah mengerling sekejap ke arah lelaki itu Serunya, aku rasa di balik dinding ini ada hal yang mencurigakan Oh oh oh, jadi kau pun berpendapat demikian seru Siang Hu Hoa seraya berpaling N.Y.O. Sin tidak menjawab Dia hanya mengelus jenggot sendiri seraya manggut-manggut Menurut pendapatmu, bagian mana yang mencurigakan kembali Siang Hu Hoa bertanya dinding itu Siang Hu Hoa segera tertawa hambar dan tidak bertanya lebih jauh Walaupun gerak-gerik N.Y.O. Sin menunjukkan seolah dia menemukan sesuatu Namun setelah ditanya, segera ketahuan kalau dia tidak tahu apa-apa selain soal dinding itu T.Y.O. Tian segera memburu maju Tanyanya, Saudara Siang, sebenarnya apa yang kau temukan hanya masalah dinding ini S.Y.O. Tian hu Hoa sambil mengalihkan kembali sorot matanya ke atas dinding Waktu itu sorot matanya, T.Y.O. Tian sudah tertumpu pula pada dinding ruangan Namun setelah diperhatikan sekian lama dia tidak berhasil menemukan sesuatu yang aneh Serunya lagi seraya menggeleng Sebenarnya apa yang aneh dengan dinding ini? Aku tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan sekilas pandang dinding ini Memang kelihatannya wajar dan tidak ada yang aneh Padahal dibalik semuanya, justru terdapat ketidakwajaran yang amat besar Jangan-jangan di atas dinding ini tersembunyi sebuah lubang rahasia Bisa jadi sebuah lubang rahasia tapi bisa juga sebuah pintu rahasia Yang jelas sebuah lubang masuk yang berhubungan dengan ruang rahasia di belakang dinding Itu ruang rahasia di belakang dinding seru T.Y.O. Tian tertegun Sekalipun di belakang dinding benar-benar tersembunyi sebuah ruang rahasia Rasanya hal ini bukan sesuatu yang patut diherankan Kontan T.Y.O. Tian tertawa terbahak-bahak, serunya, S.Y.O. Tian Jin Hahaha, tapi di belakang dinding itu hanya terdapat sebuah rak yang berisi bunga mawar Serta beberapa batang pohon pisang-pisangan menurut perkiraanmu Seberapa tebal dinding tembok itu tiba-tiba Syang Ho Ho A bertanya Ketebalannya paling bantar 2 depa, bagian tengah yang kosong hanya 1 depa Kalau benar di situ ada ruang rahasianya berarti luas ruangan itu hanya 1 depa Sama sekali tidak cukup untuk berdiri seorang manusia pun Masa ruangan semacam ini pun patut disebut sebuah ruang rahasia Bagaimana kalau ruangan itu mempunyai luas 4-5 depa Maksudmu ruang kosong yang terdapat di balik dinding ini mempunyai luas Terus mencapai 4-5 depa bahkan bisa jadi lebih dari itu Atas dasar apa kau merasa begitu yakin Tidak tahan tuh S.Y.O. Tian berseru Sewaktu melangkah di dalam ruang perpustakaan tadi Secara diam diam sudah kuukur panjang lebar dari seluruh ruangan Kemudian setelah aku berjalan mengelilingi halaman luar gedung ini Tiba-tiba aku temukan sesuatu hal temukan apada S.Y.O. Tian Walaupun sekilas pandang lebar ruang dalam dan halaman luar gedung perpustakaan ini hampir seimbang Namun dalam kenyataan panjangnya terdapat selisih yang cukup besar Panjang ruang dalam perpustakaan itu ternyata 7-8 depa lebih luas ketimbang panjang di halaman depan Kemudian ketebalan dinding di bagian belakang perpustakaan itu rata-rata mencapai 2 depa Ini berarti masih ada selisih 4-5 depa Lalu kemana larinya selisih tersebut? Seketika itu juga tuh S.Y.O. Tian jadi paham Terdengar Syang Huhoa berkata lebih jauh Semula ku kira bagian belakang perpustakaan itu mungkin cekung ke dalam sepanjang berapa depa Tapi setelah ku periksa ternyata bukan begitu keadaannya Ini menunjukkan hanya ada satu kemungkinan yakni tempat seluas 4-5 depa yang hilang Itu kemungkinan besar tersembunyi di belakang dinding itu sambil menuding ke arah dinding di hadapannya Kembali dia berkata, kecuali orang jila Kalau tidak, mustahil seorang normal akan membuat sisi dinding ruangannya setebal 7-8 depa Oleh sebab itu aku yakin di balik dinding ini pasti terdapat ruang kosong Ruangan itu tentu seluas 4-5 depa Dan lebih dari cukup untuk digunakan Dan berbuat sesuatu mendengar sampai di situ Tanpa terasa N.I.O. Sin menyela Kalau benar di belakang dinding ini terdapat ruang rahasia Lalu pintu rahasianya berada di bagian dinding yang mana Sebelum Syang Huhoa menjawab T.S.Y.O. Tian sudah menyahut duluan Menurut analisaku, besar kemungkinan berada di belakang kedua ukiran kayu itu betul Aku pun berpendapat demikian Syang Huhoa manggut-manggut Kemudian sambil meraba ukiran milik hut itu Dia berkata lagi Sejak awal aku sudah mencurigai kedua ukiran kayu itu Apakah lantaran kedua ukiran kayu itu tidak serasi digantung bersama dengan sebuah lukisan di atas dinding yang sama Syang Huhoa berpaling dan memandang T.S.Y.O. Tian sekejap Katanya, menggantungkan sebuah lukisan tangan di atas dinding sudah merupakan satu hal yang tidak serasi Aku tidak mengerti soal lukisan Dan kalau memang begitu, kenapa bisa timbul perasaan kurang serasi dalam hati kecilmu sebuah pertanyaan dari Syang Huhoa yang kedengaran sangat aneh Bukan baru kali ini saja kulihat bentuk ukiran semacam ini Lalu biasanya di mana kau menjumpai ukiran semacam ini dalam kudil bisa saja Sebagai umat Buddha dia membeli ukiran tersebut dan digantungkan di rumahnya untuk disembah sekalipun begitu Jarang ada yang menggantungkan dalam ruang perpustakaan Apalagi menurut apa yang ku ketahui, dia bukan penganut Buddha Syang Huhoa kembali manggut-manggut Terdengar T.S.Y.O. Tian berkata lagi Meskipun sejak awal aku sudah merasakan sesuatu yang kurang serasi dengan tempat ini Namun tidak menaruh curiga lebih jauh, sebab belakang dinding itu adalah halaman terbuka Dinding di sebelah situ tidak kujumpai sesuatu celah, juga penuh ditumbuhi lumut hijau hingga mustahil terdapat ruang rahasia di baliknya Permukaan tanah di sekeliling tempat itu pun tidak meninggalkan jejak pernah diinjak manusia Setelah berhenti sejenak, terusnya, apalagi selama berapa waktu belakang Otaknya hanya dipenuhi bayangan setan iblis dan siluman Aku mengira dia sengaja memindahkan ukiran Buddha itu kemari karena ingin mengatasi rasa takut dan seramnya terhadap gangguan setan iblis Tapi rasanya kedua buah ukiran kayu itu tidak mirip baru saja digantungkan di situ Soal itu aku kurang jelas, sebab sejak 15 hari berselang aku sudah tidak pernah lagi masuk ke dalam perpustakaan ini Sorot matanya kembali dialihkan ke atas dinding itu, katanya lagi Bagaimana pula lukisan yang tidak serasi bisa tergantung di situ Coba kau perhatikan lukisan itu ujar siang huhoa sambil menuding sebuah lukisan di antaranya yang tergantung di atas dinding Menurut kalian, berapa harga lukisan itu tuh? Siang huhoa tertawa getir, dia bukan orang yang gemar lukisan, mengerti saja tidak? Dari mana bisa tahu berapa harga dari lukisan itu? Kembali siang huhoa berkata, kalau kau membawa lukisan itu ke toko, toko manapun di seantara negeri Makakah segera dapat menjualnya dengan harga 2-3 ribu tahil perak waw, mahal amat? Lukisan siapa sih serutu siang huhoa tanpa sadar? Tong pekau wawah, pantas begitu mahal Biarpun dia tidak mengerti soal lukisan, nama besar Tong pekau sudah lama diketahuinya Dan dia sadar bahwa orang itu memang seorang pelukis terkenal Setelah memandang sekejap sekitar tempat itu, ujarnya lagi, di tempat ini paling tidak terdapat 20-an lukisan semacam ini Padahal setiap lukisan bernilai beberapa ribu tahil perak Bukankah sama artinya kalau dijumlahkan seluruhnya sudah bernilai 30 ribu tahil perak? Gila, barang yang begini berharga dia hanya menempelkan di atas dinding Jangan-jangan pemilik tempat ini sudah sinting atau tidak waras otaknya Lagi-lagi kau keliru besar tukas yang huhoa hambar Kecuali lukisan buah tangan dari Tong pekau Jika kau bisa menjual gabungan lukisan yang lain senilai 100 tahil perak saja Kau sudah kuanggap luar biasa hebatnya maksudku lukisan-lukisan yang lain paling banter Hanya laku 3-4 tahil perak malah ada 4 lukisan diantaranya Tidak bakal laku lebih dari 1 tahil perak Dengan keheranan tu siautian menatap wajah siang huhoa Dia seakan merasa kagum, tapi seakan juga merasa tercengang dibuatnya Dengan tenang siang huhoa berkata lagi Sebab keempat buah lukisan itu adalah buah karya dia sendiri Kelihatannya kalian memang bersahabat karib hingga dalam sekilas pandang saja Kau dapat mengenali lukisan mana yang merupakan hasil karyanya sendiri Menurut sepa yang kau katakan Berarti tidak susah untuk bersahabat karib dengannya bukan Tu siautian tidak mengerti dengan ucapan tersebut Dia hanya berdiri melongo Tampaknya siang huhoa tahu akan kebingungan orang Segera dia memberi penjelasan, dia sudah meninggalkan nama sendiri di atas keempat lukisan itu Asal mau diperhatikan dengan lebih seksama Tidak sulit untuk mengetahuinya tu siautian Segera menghela nafas panjang Mau tidak mau dia mesti merasa kagum atas kejelian orang ini Manusia teliti dan cermat macam siang huhoa memang merupakan sesuatu yang langka Sejak hadir dalam ruang perpustakaan hingga sekarang Siang huhoa hanya menghabiskan waktu yang amat singkat Tapi hasil penyelidikannya ternyata jauh lebih banyak ketimbang pemeriksaannya yang dilakukan selama berhari-hari Bukan cuma begitu, pemeriksaan yang berhari-hari itu bahkan sama sekali tidak membuahkan hasil apa-apa Terdengar siang huhoa berkata lagi, bagi orang yang sama sekali tidak tertarik dengan lukisan Tidak aneh bila tidak terlalu memperhatikan soal seperti itu Benarkah lukisan hasil karyanya tidak laku barang setahil perak pun tiba-tiba tu siautian tertawa Harga tersebut menurut penilaian ku, dalam pandanganku lukisan hasil karyanya memang tidak laku satu tahil pun setelah tertawa lebar Lanjutnya, dia memang hebat dalam bermain pedang Namun soal lukisannya, amat payah menurut apa yang ku ketahui Dia bukan termasuk orang yang tidak suka menyembunyikan sesuatu di hadapan orang Siang huhoa mengangguk Bukan hanya dalam soal intan permata dan mutu manikam Dalam masalah lukisan pun dia punya selera tinggi dan sangat memperhatikan hal-hal yang detil Bagi seorang ahli yang mengerti nilai sesuatu benda Masa dia tidak tahu kalau lukisan tersebut adalah lukisan asli dari pelukis Tongpek Kalau setelah mengalihkan kembali sorot matanya ke atas lukisan itu Katanya lebih jauh, sampai detik ini belum pernah kujumpai ada orang yang berani menggantungkan sebuah lukisan ternama di sembarangan tempat Kalau dibilang tujuannya untuk mempamerkan kekayaan Tidak ada alasan untuk menggantungkannya di tempat ini Apalagi sejak tiga tahun berselang dia telah berhasil mengumpulkan tiga lukisan yang lain dari Tongpehau Kalau ingin pamer kekayaan, paling tidak seharusnya dia gantungkan keempat lukisan kenamaan itu sekaligus Kenapa sekarang yang digantungkan cuma satu? Bukankah kejadian ini sangat aneh itu berarti dia punya maksud lain seru tu siautian? Benar, tombol pembuka pintu rahasia tersebut kalau bukan terletak di atas kedua ukiran kayu itu Besar kemungkinan berada di belakang lukisan antik dari Tongpehau baru selesai dia berkata N.Y.O. Sin yang berada di sampingnya telah memburu maju ke depan dan menyingkap lukisan antik dari Tongpehau itu Gerak-geriknya sangat berhati-hati, lamban dan seakan sangat menguras tenaga Seperti sedang memegang dua tiga ribu tahil perak dalam genggamannya Siang Hu Hoa tidak berusaha untuk mencegah, dia membiarkan N.Y.O. Sin berulah, sorot matanya justru mengikuti Gerak-gerik pembesar itu dan dialihkan ke atas dinding di belakang lukisan Tidak ada lekukan atau tonjolan apapun di tempat itu, permukaan dinding kelihatan rata dan halus Mana tombol rahasianya seru N.Y.O. Sin kemudian tertegun Siang Hu Hoa memburu maju ke depan, setelah diperhatikan sekejap tiba-tiba dia menekan beberapa kali di atas permukaan di dinding itu Ternyata memang berada di sini serunya dengan senyuman menghiasi wajahnya Sudah kau temukan? Dimana selain N.Y.O. Sin? Itu dia, dibalik dinding Kalau begitu biar ku perintahkan orang untuk membongkar dinding ini Tidak usah Siang Hu Hoa menggeleng Setelah tertawa lanjutnya, tidak gampang menjumpai kesempatan semacam ini Mari kita kenali lebih jauh kehebatan dan keampuhan alat rahasia yang dirancang berdasarkan ajaran Hian Kecu tangannya segera diputar lalu ditabukkan ke tengah dinding itu Pukulan tersebut sama sekali tidak menggunakan tenaga Tapi begitu tangannya menempel di atas dinding terdengar suara mantap yang sangat aneh Jelas dalam pukulan tadi dia telah seratakan tenaga dalam yang kuat Triing dentingan aneh seketika bergema dari balik dinding Meski suaranya lirih dan lemah namun N.Y.O. Sin maupun T.Y.O. Tian dapat mendengarnya dengan jelas Rupanya ketika Siang Hu Hoa melepaskan pukulannya tadi Mereka telah menghimpun tenaga sambil pasang metu baik-baik Seluruh ruangan perpustakaan itu tercekam dalam keheningan yang luar biasa Menyusul suara dentingan itu Bergema suara gemerutuk yang panjang Suara itu pun kedengaran sangat jelas Lapisan dinding di mana tergantung dua buah ukisan kayu yang melukiskan kuan ing bertangan seribu Dan milek hut itu segera bergeser ke samping kiri dan kanan Ternyata dinding dengan dua ukiran kayu itu merupakan dua buah pintu rahasia Suasana di balik pintu itu sangat gelap Tapi luasnya memang sekitar 45 depa Di belakang itu terdapat lagi sebuah lapisan dinding Dinding berwarna hitam gelap Gelap dan suramnya suasana di balik pintu rahasia itu mungkin disebabkan warna hitam pekat Yang mendominasi warna ruang rahasia itu Siang Hu Hoa memandang sekejap ke pintu sebelah kiri Kemudian menengok pula pintu di sebelah kanan Untuk berapa saat lamanya dia hanya bisa berdiri tertegun Munculnya dua buah pintu rahasia yang sekaligus tampaknya jauh di luar Kedugaan lelaki tampan ini dia tidak habis mengerti Sebuah pintu saja seharusnya lebih dari cukup Kenapa harus dibuatkan dua buah pintu rahasia Lalu pintu yang manakah merupakan pintu masuk yang sebenarnya? Apapun gunanya pintu rahasia kedua?